Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi meradang akibat pernyataan pengusaha taksi Malaysia Sam Subahrin Ismail yang dinilai menyalahkan pemerintah Indonesia. Sebelumnya pernyataan Sam Subahrin menimbulkan polemik yang viral di media sosial. Ini negara-negara miskin, kita negara kaya. Pernyataan pengusaha taksi Malaysia Sam Subahrin Ismail yang dinilai menghina profesi pengemudi ojek online menuai polemik. Dalam videonya, Sam Subahrin menyebut ojek online sukses di Indonesia karena kemiskinan. Ini negara-negara miskin, kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar ke luar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Video ini pun menulai polemik. Sejumlah pengemudi ojek online pun menggelar aksi memprotes pernyataan tersebut dan meminta Sam Subahrin meminta maaf. Tak lama, video permintaan maaf pun beredar. Namun kali ini, Sam Subahrin kembali mengkritik pemerintah Indonesia. Saya memohon maaf atas kesilapan statement melabelkan rakyat Indonesia sebagai orang miskin. Atas pernyataan Sam Subahrin, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi pun meradang. Menteri Perhubungan melayangkan surat keberatan kepada pemerintah Malaysia. Hubungan diplomasi yang baik, tiba-tiba ada seorang warga negara yang mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Nah, oleh karanya saya perlu koordinasi dengan Ibu Menlu, seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, saya menyatakan keberatan atas pernyataan itu. Saya minta diklarifikasi. Secara menyeluruh tentunya nanti kita koordinasi dengan Kemenlu. Ya, tapi dia ngomong lagi sekali. Ngomongnya dua kali. Pernyataan Sam Subahrin muncul sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Gojek yang akan beroperasi di Malaysia. Tim Liputan Ainews, Pelaporkan.